Selamat datang di Wibu Center Kita masih membahas komik yang berjudul Bertahan Hidup Menjadi Ikan Di cerita sebelumnya, Ayah Bes memakan umpan pancing Ia pun berhasil dipancing oleh pemancing Dan ia pun mati di tangan pemancing ya Jadi ikan bakar ya dia ya Sin tidak bisa menolong Ayah Bes Karena Sin dimakan oleh Bas level 3 Sin pun melawan dengan seluruh kekuatannya Ia bersusah payah menghadapi si Bas level 3 Sampai pada akhirnya ia bisa mengkill si Bas level 3 itu ya Dan Sin pun meninggalkan kawanan Bes Karena tempat itu sudah tidak dijaga Ayah Bes Jadi tidak aman lagi ya Dan Sin pun pergi Kemana Sin akan pergi Dan cerita pun berlanjut Terlihat Sin sedang sembunyi di balik batu Ternyata ia sedang mencari tempat persembunyian baru Ia pun melihat-lihat tempat yang cocok Dijadikan tempat sembunyi Tapi rata-rata tempat yang bagus untuk sembunyi Sudah dihuni ikan lain Ini cukup sulit Di tengah perjalanannya Sin melihat ada rumput air tawar Yang lebat Ini cocok untuk tempat sembunyinya Akan tetapi Jeng 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 Odontobitus Interup level 17 Ikan besar muncul di hadapan Sin Sin langsung menghindar Si Odontobitus tidak melihatnya Karena ukuran Sin yang terlalu kecil ya Ini menakutkan sekali Untung dia tidak melihatku Ucap Sin lega Setelah mencari-cari Sin akhirnya menemukan botol bekas berukuran kecil Ini sepertinya muat untuk tubuh Sin saat ini Dan Sin pun masuk ke dalam botol itu Tempatnya pas sekali Sangat cocok untuk istirahat Aman sentosa Karena sudah aman Sin pun membuka tabel statusnya Namun notifikasi quest baru muncul Misi Boss Hunting telah dibuka Anda adalah survivor ke-6 PvP mode telah diaktifkan Apa? Boss Hunting Survivor ke-6 Ucap Sin kebingungan Main quest Kalahkan semua boss Dan jadilah penguasa danau ini Atau musnahkan semua survivor Dan jadilah orang terakhir yang bertahan hidup Lalu semua permintaanmu akan terkabul Apa ini? Survivor ke-6 Berarti sebelum aku ada 5 orang di sini Ucap Sin Sepertinya Sin sudah mulai paham Tujuan quest ini Membunuh semua boss Atau membunuh semua survivor Survivor ini maksudnya Ikan-ikan yang berinkarnasi ya Jadi manusia yang berinkarnasi menjadi ikan Semua pilihnya terlalu sulit Ikan boss Artinya Ia yang Ia adalah ikan-ikan yang kuat Ikan survivor Artinya mereka juga Mereka juga bisa menaiki level Dan memiliki banyak skill Ini terlalu sulit Sepertinya mereka bisa jadi teman Atau musuh ya Bisa saling bunuh Juga bisa saling bantu Tapi ya Sin tidak mau menanggung resiko ya Ia tampak Ia tampak tidak terlalu memperhatikan itu Jadi Sin Lebih Lebih selfish ya Atau lebih Apa namanya Lebih mengendalkan dirinya sendiri Sin pun bukan daftar boss Yang ia harus kalahkan Boss hunting Pertama Blue spot Kedua Evil destroyer Ketiga Swap hunter Kelima White gangster Keenam Assassin between stone Dan ketujuh Smart predator Hanya ini petunjuknya Dan kami harus menemukannya sendiri Ini membuatku frustasi Ucap Sin sambil melihat daftar boss Hari sudah sore Beberapa predator nocturnal Sudah mulai aktif Mereka sudah mulai berburu Sin yang melihat beberapa ikan kecil Dimakan Ikan besar Ikan besar jadi ngeri Sekarang ini Ia adalah makanan bagi mereka ya Halo Tiba-tiba ada ikan orang yang memanggilnya Sin langsung masuk ke botol Ia malah ketakutan Permisi Si orang malah memanggilnya Dari mulut botol Level 8 Nama Pak Jihei Siapa kau Teriak Sin Aku melihatmu Jadi aku mengikutimu Ada tulisan Leo Sin di atasmu Kamu pasti manusia juga kan Tanya si ikan oren Berhenti berbicara Jawab aku Siapa kau Apa maumu Sin masih curiga Aku mau masuk Supaya kau tidak curiga Si oren pun masuk Tapi tubuhnya terlalu besar Jadi ia tersangkut Berhenti 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 Teriak Sin Keadaan sudah tenang Tapi melihat si oren terjepit Sin jadi bingung Kau berbohong Kepadaku kan Aku tebak Kau berencana memakanku Jika aku menolongmu Yang terjepit Aku tidak sebarbar itu Bung Aku tidak akan memakanmu Jadi tolong aku Ucap si oren Sambil goyang-goyang Sin pun panik Jika seperti ini terus Maka predator akan mendatanginya Oke lah tenang lah Dalam hitungan ketiga Aku akan mendorongmu Oke Ucap Sin Satu Teriak Sin Sambil menggunakan Skill dash Pada si oren Dan si oren pun terlepas Dari botolnya Tapi botol Sin Maka terjatuh Dari permukaan Ia jatuh Lebih dalam Dari dasar laut Dan terguling-guling Sampai Sin Yang ada di dalamnya Pun jadi pusing Notifikasi muncul Ada memasuki Wilayah bos Blue Doom Sparring Ground Dan ikan dengan Tanda silang Di dahinya pun Muncul Melihat botol Sin Dan notifikasi Memberitahu Kalau itu adalah Salah satu Bos hunting Yaitu Blue Doom Sin belum menyadari Kalau ia berada Di wilayah bos Ia tampak kesakitan Karena berguling-guling Dari atas Sampai ke bawah Dan ia pun Keluar Melihat tinggungan sekitar Yang ia lihat Sekarang adalah Telur-telur Sin pun sadar Kalau itu Adalah tempat Pemijahan Berarti Ada induk Yang melindunginya Peringatan diberikan Bos wilayah Nama bos Blue Doom Sin langsung shock Ketika melihat Ikan besar Ada di sampingnya Sin pun langsung Masuk ke botol Tapi si Blue Doom Menabrak botol itu HP berkurang Sial Aku berada di tempat Yang salah Ucap Sin Menyesal Blue Doom Tidak mau melepas Pandangannya Dari botol itu Ia mengamati Dengan hati-hati Dan Blue Doom Kembali menumbuk Botol itu Dengan sangat kuat HP Sin pun Langsung berkurang Karena serangan itu Dan terlihat Blue Doom Sadar Kalau Di dalam botol itu Ada ikan Yang sedang Bersembunyi Ia melihatnya Melalui lubang Tutup botol Sin pun Panik Ia tidak bisa Terus-terusan Berada di sini Karena jika Ia diserang terus HPnya bisa habis Dan ia akan mati Tapi kalau keluar pun Ia akan langsung mati Karena langsung dimakan Gitu ya Blue Doom Tidak mau Mengendurkan serangannya Ia malah Ia malah Mengeluarkan skill Ultimate nya Yaitu Twist Attack Sebuah serangan kuat Menumbuk botol Itu serangan putaran air Yang sangat menakutkan Sebuah serangan kuat Yang menumbuk botol Botol itu pun Langsung penyok Sin kesakitan Menerima serangan itu Botolnya sampai terpental Setelah itu Blue Doom melihat Kembali keadaan Sin Di dalam botol Ia melihat Sin Tak berdaya Tapi Blue Doom Masih terus Menumbuk-numbuknya Ia tidak mau berhenti Dan ia pun Menggunakan Twist Attack Untuk kedua kalinya Dan Botol itu Langsung penyok Tidak hanya penyok Tapi koyak Sampai ke dalam-dalam Tapi Blue Doom Belum merasa puas Ia tampak Menunggu Sin keluar Dan ternyata Sin sudah keluar duluan Ketika Blue Doom Menggunakan Skill Twist Attacknya Dan Sin Menggunakan Skill Death Untuk berlari Menjauh Dari wilayah Pemijahan Blue Doom Ayo Kerakan Semua energi Yang tersisa Ucap Sin Memotivasi Giri Domination Level 3 Suara melengking Terdengar dari Blue Doom Yang menggunakan skillnya Yaitu Domination Level 3 Suara keras Apa ini Ucap Sin Kesakitan Dan Skill Domination Adalah skill Untuk memerintahkan Blue Gil Yang ada di area itu Dan Sin Dihadang Banyak sekali Blue Gil Di hadapannya Para Blue Gil Itu pun Mendekati Sin Dan Sin Bingung Mau berbuat apa Dan Part 3 Pun selesai Ya Kita lihat ya Apa yang terjadi Dengan Sin ya Apakah Sin Malah mati Di sini ya Atau dia bisa Kabur ya Saya juga penasaran Sambil menunggu Upgradean selanjutnya ya Oke Terima kasih Yang sudah menonton Salam Cous Sambil menunggu